Komedi di dalam rumah tangga Soeharto dan Ibu Tin. Ibu Tin pernah mengingatkan Presiden Soeharto tentang kegiatan memancingnya di waktu luang. Kisah ini diceritakan oleh mantan pengawal Soeharto, Mayor Jenderal Purnawirawan Eddie Nalapraya. Pada saat itu, hanya ada dua mobil yang terlibat. Eddie duduk di kursi belakang bersama Soeharto dalam salah satu mobil. Ketika mobil hendak bergerak, tiba-tiba Ibu Tin mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil. Dengan cepat, Eddie menurunkan kaca mobil sebagai tanggapan. Lalu dengan nada humor, Ibu Tin berkata, jangan mencari ikan yang memiliki rambut panjang. Ya, Soeharto pun ikut tersenyum mendengarnya. Maksud Ibu Tin adalah merujuk kepada agar tidak mencari wanita lain.